Hai ini kuat panjang saya potong-potong jadi ini pertanyaan ini hanya orang pinter yang ditanya sebanyak ini terus dijawab dan pas jawabannya dan itu yang bisa dilakukan oleh Thales jadi ada pertanyaan what is that is most beautiful Apakah yang paling indah jawabannya Thales di universe alam semesta for it is the work of God karena alam semesta ini adalah karya Tuhan itu satu kalimat tapi luar biasa jadi alam semesta ini karya Tuhan dan pasti indah jangan berani-berani kamu menyebut ciptaannya Allah itu sebagai tidak indah mungkin standar keindahanmu saja yang beda jadi pasti indah alam semesta ini pasti indah kenapa karya Tuhan keindahan kalau bulan lalu kan kita belajar keindahan adanya di harmoni adanya di kenyamanan dan dunia ini sudah pas persis luar biasa untuk ditinggali manusia the universe alam semesta jadi kalau ada yang tanya apa yang indah segala hal yang diciptakan oleh Allah itu indah kalau ada kerusakan kekacauan biasanya itu karya kita manusia yang makanya kan dulu waktu kita mau di deklarasikan sebagai khalifah kan malekat protes ma yufsi dufiha wa yashwikuddimah kenapa engkau turunkan yang kerjaannya karakternya itu merusak yaitu manusia tapi kalau hakikatnya karya Allah itu indah tadi saya bilang manusia kalau dihitung sejak Nabi Adam itu berarti sekitar enam ribuan tahun ke sini padahal bumi itu usianya sekitar 3,4 miliar tahun jauh lebih tua berarti kita ini memang hanya setitik kecil dari alam semesta dan sangat sementara itu pun sebentar lagi kiamat berarti usia kita kan hari ini lima ribuan anggap aja enam ya enam ribu tahun sebelum masehi plus sekarang kan masih dua ribuan jangan-jangan kita nanti nggak nyampe sepuluh ribu sudah kiamat sudah bubar oke apa yang terjadi setelah bubar bukan urusanmu kamu cari selamatmu sendiri aja oke jadi yang pertama itu yang paling indah apa alam what is most powerful apa yang paling kuat necessity 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 itu apa mungkin bisa kamu terjemahkan takdir because it triumph over all things karena necessity itu dia menang atas segala sesuatu kamu kan sering kalau ada sudah melakukan apa saja terus gimana mas sukses ndak eh ndak apa-apa sudah takdirnya tadi takdir itu selalu menang ndak mungkin tidak berarti apa dia yang paling kuat jadi apa yang paling indah alam semesta apa yang paling kuat takdir apa yang paling sulit to know oneself mengenali diri ini yang padahal tiap hari kita tekan-tekankan ternyata paling sulit mengenali diri itu kita itu biasanya memahami diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah kamu terlalu pede atau terlalu undervalued overvalued atau undervalued menilai dirimu memahami hakikat dirimu to know yourself sebenarnya kamu bisa atau sebenarnya kamu enggak bisa itu kita sebenarnya susah sekali ngukur ini to know one self paling susah apalagi memahami orang lain jadi memahami diri begitu susahnya memahami orang lain mestinya dua kali lipat susahnya cuma kita lebih asik memahami orang lain biasanya oke what is most easy apa yang paling mudah to give advice memberi nasihat tutur-tutur itu paling gampang wis jadi menasihati orang itu paling enak memang begitu kita menasihatkan kita merasa besar merasa superior merasa penting merasa dan gampang ada temenmu lagi susah ngapa ini kamu tinggal bilang sabarlah hidup ini ya kayak kamu orang yang paling sabar di dunia paling gampang ngasih nasihat jadi yang paling sulit memahami diri sendiri yang paling susah adalah oh yang paling gampang adalah memberi nasihat jadi kalau ingin melakukan hal yang mudah itu memberi nasihat mendengarkan nasihat itu susah tapi memberi nasihat gampang oke bagaimana caranya kita hidup yang baik to do nothing we would condemn in others jangan lakukan sesuatu yang itu kalau dilakukan orang lain orang lain itu akan kita celah kalau ada orang nyopet kita marah ya jangan nyopet kalau ada orang maki-maki kita nggak suka ya jangan maki-maki rumusnya cuma itu katanya Thales oke saya ini harus hidup yang gimana sih hiduplah dengan cara jangan melakukan apa yang kalau dilakukan orang lain kamu nggak suka akan kamu celah berarti hidupmu sudah baik kalau kamu sudah bisa mewujudkan itu kemudian what is necessary to happiness apa kuncinya kebahagiaan a sound body and a contented mind ya sama ini kan badan yang sehat dan jiwa yang stabil badan sehat itu pasti jiwa stabil ya ya sehat lahir dan batin kamu pasti bahagia jadi apa yang paling indah alam semesta apa yang paling kuat takdir apa yang paling sulit memahami diri sendiri apa yang paling mudah memberi nasihat bagaimana cara hidup yang baik hiduplah dengan tidak melakukan apa yang kalau itu dilakukan orang lain kamu tidak suka dan kamu akan mencelah apa yang membuat bahagia lahir sehat batin sehat dua-duanya penting ya yang mempentingkan batin saja lahirnya sakit juga tidak akan bahagia se tentram-tentramnya batinmu kalau pas pilek pusing mencret itu juga nggak akan tentram bayangkan kamu sedang mules gitu kan kamu nggak mikir lagi batinku tentram puisi tentang cinta tidak ada artinya semua ketika fisikmu nggak sehat ya kebalikannya kalau jiwamu juga sedang goncang juga fisik sehat hal-hal lahir yang bagus juga nggak ada artinya jadi dua-duanya penting terima kasih terima kasih terima kasih